Di internet, kita sering liat macem-macem video TikTok lokal ataupun non-lokal. Pertanyaannya, gimana sih video TikTok Free Fire dari negara lain? Ya, gue Lasov, salah satu host Klincons Studio, dan saat ini kalian nonton bacotan gamers. Oke, sip, gitu aja. Disini, gue udah lama dan berapa kali gue nyebut Free Fire di video bacotan yang pernah gue buat. Free Fire! Kenapa harus Free Fire? Kenapa nggak game lain? Ya, ya adanya itu. Gimana ya? Entah kenapa Free Fire itu adalah game yang komunitasnya, fansnya, terus pemainnya itu unik-unik gitu. Eksotik lah pokoknya. Hampir sama kayak komunitas game lain. Ada yang bisa tanding secara besar-besaran, terus cosplaynya mantep-mantep. Ada yang mainnya yahut gitu kan. Tapi di sisi lain, ada juga yang nyeleneh. Bayangin truk balap se.wc itu ada spoilernya, ada scope holo, ada bipod, tripod, monopod. Ya, beberapa bulan kemarin, emang rame-ramenya video TikTok Free Fire kasih lagu mantenan sama ada Tapi disini, gue mau nunjukin video Free Fire yang dibuat oleh negara lain, yang tentunya dengan keunikan mereka sendiri. Kalau video TikTok Free Fire lokal yang sempet rame kemarin itu keunikannya dari lagu DJ-nya, terus ada quotes yang memang nyeleneh, sama suara Gimana sih video Free Fire versi mereka ini? Hoho, nice. Ini siapa sih ha? Gue lupa beneran orang ini siapa namanya? Yang jual soto daging deket rumah itu loh kalau gak salah, ya kan? Udah jadi hal yang umum banget kalau misal di dalam game itu ada suatu refresh yang ngarah ke sebuah kejadian atau orang gitu. Refresh, easter egg, cameo gitu. Atau, ya, 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 normal-normal aja sih. Nice-nice aja gak ada masalah. Di video ini kita bisa lihat seorang warga. Aduh, ada anak-anak. Enggak, enggak. Oke, skip. Tadah. Hoho, yang ini dong. Yang ini dong. Ada TikTok model yang ini dong. Cakep nih, bener nih. Cakep nih. Ini, ini ngapain? Nggak. Ini emoji apaan? Hei. Wah, ini orang kebanyakan goyang nih. Goyang, 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 goyang gak tau. Goyang apa? Goyang bak semena. Orang ngaduk dodol aja ya gak sampe muter gitu. Ngerti? Ya, ya, ya. Ya, emang bener. Ngaduk dodol itu makin lama makin perlu tenaga gede gitu kan. Lo perlu ngerakin bagian badan buat nyeimbangin tenaga di tangan itu tadi biar gak lemes itu. Tapi, tapi ini goyang apaan? Hah? Goyang istri orang. Yang satunya ngasih daun bayam. Yang satunya foto buat kelas online. Yang ini goyang. Goyang istri orang. Wah, satunya ini nancepin daun pisang. Aduh, keliru itu. Itu mata gue jelereng ini. Itu botol plastik, ha? Ini orang mau nge-create kejadian tancap penderita di Iwo Jima ini. Sejarawan. Gue baru notice dong itu kresek putih buat ngadain jasujan. Apaan? Itu kresek buat apa? Wah, gak ganti baju dia. Gak gitu. Ada, ada mobil dong. Ada mobil anj**. Itu mobil siapa, ha? Itu mobil rentalan mana? Gue kan gak main free fire nih. Jadi emoji-emoji kayak gini tuh gue gak tau gitu. Gue gak ekspet tiba-tiba ada mobil dong, bang. Itu mobil siapa, ha? Ini orang ya. Ini orang ya. Kalian lihat. Ini orang yang bener-bener hebat. Waktu dia dudukin mobil itu, dia senyum bahagian. Dia senyum seneng gitu. Oke, haha, mampus lu. Gak sia-sia, gue jolenski nalong. Apa sih, anj**? Gue gak tau emoji-emoji free fire. Jadi gue bingung. Tapi yang di lain sisi, seru. Lihat ginian. Wah, anj** bener loh. Gue kira itu orang bawa benda gitu kan. Kayak apa? Gue kira kayak layangan atau kapal-kapalan gede gitu kan. Eh, ternyata sepanduk cetak banner Raden. Printing dong. Sendal ngerti gak? Sendal! Hah? Sendal bapaknya diembat dibuat foto-foto emote free fire. Ngerti? Itu, itu apaan sih ya? Toto drumming-nya tanan. Wah, ini, ini saingannya Raden Printing nih. Fotokopi QRT. Ini, ini emote apa anj**? Ini, ini emote apa anj**? Ini emote apa? Kebanyakan, kebanyakan nyelon cacing warm zone ini ngerti. Iya, iya. Diketawain temen-temennya. Aduh, kayak, kayak yang garu-garu ini. Temennya yang garu-garu ini. Di dalam hati itu dia bilang, dia matiin tuh. Gue ngapa punya temen kayak gini. Kayak sebelumnya bilang. Hah, baik kalah j**k dia. Selalu ada satu orang yang tingkahnya itu nyelon-nya gitu. Yang lainnya tuh meragain emote yang normal. Gak terlalu mencolok gitu. Yang satunya itu. Cakep lah. Nice lah. Keren-keren ini. Ini, gitu. Bisa kita lihat di sini. Saking ramenya Free Fire di sana. Di sana pun ada yang jual baju sablonan Free Fire untuk pemain-pemainnya gitu ya. Gue di sini ngesampingin angga bahasa cipta dan segala macem gitu ya. Tapi gue gak tau sih kalau di sini sendiri gimana gitu kan. Apalagi gue udah lama gak ke pasar juga. Biasanya gue ke pasar itu buat mampir beli sawi putih atau selada buat makanan burung sama nyemil pentol puyuh gitu kan. Di pinggir jalan itu kadang gue liat gitu. Ada yang jualan baju gambar kartun gitu. Entah, entah, entah. Kalau sekarang ada gak itu baju anak gambar PUBG atau Free Fire gitu. Tapi gue orangnya emang suka sama barang klasik sih. Tas Obamah. Shrek, shrek dong dong ini apa. Oke 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 gue coba pahamin dulu ya. Orang yang ini main HP. Terus dia emosi marah-marah. Terus ada si gerbong ini ya. Gerbong ini lewat. Terus waktu dia lewat yang main ini marah. Si gerbong ini gak ngerti tau-tau dia nampar yang main sambil tria ini gitu. Si yang main ini jelas marah kan. Tanya dia lu ngapain nampar komugung gitu kan. Atau bahasa lainnya. Jangan. Ya kayak gue bilang cosplaynya cakep-cakep. Ya meskipun gue sendiri gak ada pengalaman di dunia cosplay. Dan dari pandangan gue sendiri yang emang kurang soal cosplay. Itu cosplay yang ada di video juga cakep-cakep. Menarik-menarik kan? Tinggal tunggu aja gue cosplay jadi jamur kuping. Ya itu dia macem-macem video TikTok Free Fire yang bisa gue temuin di internet. Gimana? Buat kalian yang suka bikin atau nontonin video TikTok Free Fire dengan lagu DJ plus Quotes. Apa kalian mau nyoba nantangin battle atau berkarya melawan kreator TikTok Free Fire seperti mereka? Dari sini bisa kita lihat kalau beda negara, beda ciri kes yang dipunya. Ada yang ciri kesnya itu unik yaitu di bagian sandiwara. Dan itu melunjukkan kalau mereka itu pandai breaking gitu ya. Iya dong. Gak ada masalah. Aman. Sedangkan untuk video TikTok Free Fire lokal, kita sering nemuin video yang isinya itu lagu DJ. Quotes kata-kata indah. Ini menunjukkan kalau banyak kreator yang suka menyusun dan merangkai kata-kata. Dan itulah beberapa contoh kecil dari video TikTok Free Fire yang ada. Gimana? Apa pendapat kalian tentang video TikTok Free Fire barusan? Mana yang lebih unik antara video TikTok Free Fire lokal dan non-lokal? Sekian video hari ini. Makasih yang udah goyang istri orang. Oke, sup. Gitu aja. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax